selamat menikmati akhirnya kesempatan untuk menginjakan kaki di Tanah Toraja yang akrab disingkat Tator datang juga selama ini Tanah Toraja masuk dalam destinasi impian mengingat dia adalah salah satu ikon di pulau Sulawesi maka pagi ini setelah rehat sehari di Padang Sapa saya melanjutkan perjalanan ke Tator butuh sekitar satu jam untuk sampai ke kota Palopo saya tiba kalau orang-orang Palopo sedang sibuk menuju makan siang tanpa rehat saya langsung gas menuju jalan yang mengarah ke Tator tak jauh dari kota saya langsung disambut tanjakan dengan lekukan-lekukan tajam rumah penduduk sangat jarang disini cenderung hutan belentara kendaraan juga tak terlalu ramai hanya satu dua udara terasa sangat sejuk ketika saya dan si Seoul menanjak makin tinggi tanpa terasa hari semakin siang tuntutan perut memanggil selamat menikmati Halo kawan itu tadi insulin kecil gitu ternyata pipenya sangat licin jadi ini kita di jalan mau menuju Makale dari Palopo ini jalan sekitar baru setengah jam dan suasananya indah sekali sangat bagus jadi kita istirahat bentar narik nafas kalian karena airnya dingin uji muka biar jangan ngantuk kita makan siang gengs roti gengs minuman keluarga sehat minuman keluarga sehat tapi jalannya sendiri oke kita keluarga keluarga sama pohon-pohon rumput-rumput main tim hai 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 kiri iji Jalan biasa aja, kalau kelaksan lagi Jalan kita masih ke depan Sekitar 1 jam 49 menit Tapi tikungannya bok Namanya udah kenyang Kayaknya nanggung Tengah satu Ada tiga ya Tadi dari Pastoran Itu tempat tinggal pastor Parofi Santu Petrus Padang Sapa Sudah Ngopi, makan roti Makan pagi, nasi Lalu Ya Saya berangkat tadi sekitar jam Hampir puluh Enggak lebih Hampir jam sebelas mungkin Barang lihat saya mungkin heran-heran orang kenapa Sudah nggak jelas Berhenti pinggir jalan Makan sendiri lagi Hahaha 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 Yang turun dari atas pasangan semua bos Cari dingin-dingin di atas kali ya Uh-oh Bapasanganku Sopo Air Hahaha 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 Hai Adenona lia Adenona lia Atas Turunka Hai Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Pagi tadi, sebelum jalan, saya dapat informasi Jalan yang saya tempuh ini terputus akibat longsor Untuk sementara, dibuatkan jembatan gantung Tapi itu hanya bisa dilintasi motor Setelah meliuk-liuk di tengah hutan Akhirnya saya tiba juga di jalan putus yang dimaksud Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lepas dari sana, jalanan masih sama Meliuk terus Di sepanjang jalan dari Palopo, tidak ada SBU sama sekali Jadi, kalau kawan-kawan mau mengambil jalur ini Pastikan tinggi motor kalian terisi penuh sebelum start Untuk sampai ke tator, butuh sekitar 2-3 jam perjalanan Itu kalau jalan tanpa berhenti-berhenti Kalau kebanyakan berhenti, dia sudah pasti tiba lebih lama Tujuan saya sore ini adalah Patung Tuhan Yesus memberkati Buntu Burake Ini adalah salah satu objek wisata menarik yang harus dikunjungi Kalau kalian menginjakan kaki di Tanah Toraja Ketika sampai di rantai Pau, saya langsung gas menuju Burake Terima kasih telah menonton! 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 Yesus ini Utuh dan dari jauh Akhirnya saya turun Ternyata posisi motret Di sana itu bagus Untuk bisa dapat view patung Keseluruhan Lalu Saya jadi bertanya-tanya Ini jalur yang Tepat itu mana lewat sana atau lewat sini Saya pikir mungkin memang itu jalur Baik Tapi mungkin ini jalurnya Untuk jalan salib atau Orang untuk jalan kaki Jadi orang yang lewat sana datang Sini warung naik Ke atas Karena ini warung-warung juga sudah rusak Saya pikir ini sejak pandemi Warung-warung ini sejak pandemi Lalu tutup Mungkin pandemi kan wisatanya tutup Lalu orang tidak berjualan Nah makanya warung-warung rusak Setelah pandemi Lalu entah dibuka jalur yang itu Dan sekarang orang jualan banyaknya di sebelah sana Lalu ini menjadi sepi Setelah sebentar Terus nanti Entah nanti langsung turun lewat sini Atau naik lagi baru turun lewat sana Karena kalau pakai ojek itu naik 10 ribu Turun 10 ribu Ya untuk membantu perekonomian Warga sekitar ya gak masalah Itu memang bagus Tapi saya penasaran sama jalur ini Tadi kurang lebih seperti itu Kita terus petualangan Patung Tuhan Yesus memberkati Burake Meski merupakan ikon agama katolik Ia telah mempertemukan umat dari berbagai macam suku Keras agama Semua orang berdatangan ke sini Ikon wisata religi ini sudah mempersatukan kita Kalaupun kita tak seagama Untuk memuji sang pencipta Kita masih punya cara lain Untuk tetap bersama Yaitu Seberasaan akan keindahan Keindahan Adalah jembatan panjang Untuk perjumpaan Sekaligus persaudaraan diantara kita Salam Meliuk Salam Satu Tenda